mau ke waterbumin asik atau kanan yang penting tetep ya teman-teman selalu hati ini tamu-tamu dari India mau naiknya jadi ini berhenti di sini di depan jadi mobilnya akan kesini nah jadi yang di depan itu berpapasan agak susah teman-teman naik ojek ini teman-teman ya siap hotel ya wow cukup amin nih siap oke halo teman-teman gimana nih kabarnya dimanapun teman-teman berada semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan untuk rejakinya kali ini kita akan jalan-jalan virtual melihat suasana di jalan Kartikaplasa Kuta Bali yang terbaru nah seperti apa untuk suasana di jalan Kartikaplasa Kuta Bali ikutin terus video ini sampai selesai ya teman-teman oke sebentar nih lalu lintasnya cukup sedikit crowded oh ini mau belok ke kanan nih teman-teman nah jadi disini tuh banyak warung-warung nih jadi ini adalah jalan Kediri ya teman-teman ya ini adalah jalan Kediri Tuban Bali gimana yang disini tuh banyak warung banyak restoran banyak ini akhirnya juga sih ada beberapa jadi kalau teman-teman misalkan yang liburan di Bali menginap di sekitar sini atau di jalan Kediri Tuban ini teman-teman deket kalau mau ke Bandara Bali ya kalau bawa motor 5 menit sih kayaknya sih kalau mau ke Bandara Bali karena deket sekali teman-teman ini ada seafood dan lalapan wah mantap sebelum dilanjut buat teman-teman nih yang baru bergabung di channel ini baru menemukan channel ini jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya ini ada warung muslim banyuangi toko jenny ini ada nasi kuning kunyit wah mantep nih teman-teman ya ini adalah lalapan senayan wah ini jadi banyak rumah makan atau warung ya di jalan Kediri Tuban sini kalau teman-teman mau ke jalan Kediri Tuban ini mau cari makan tuh banyak macamnya disini teman-teman ya semoga video ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman semuanya yang merencanakan untuk liburan ke Bali bagaimana suasana-suasana terbaru yang ada di Bali saat ini ya kesimpulnya sih untuk di Bali sudah rame ya teman-teman ya di beberapa tempat-tempat wisata dan disini juga itu banyak ini teman-teman banyak ojek online jadi kalau teman-teman mau naik ojek online itu banyak disini ada bule jalan kaki juga nih ini kalau kita ke kanan ke jalan Kubu Anjar ya teman-teman ya kalau ke kiri itu kita bisa ke Bandara Igusti Ngurah Rebali nah disini kita lurus karena kita mau ke jalan Kartika Plaza Kuta nah nih teman-teman di sebelah kiri ini ada apa ya bisa dikatakan street food lah banyak kuliner di sini nih teman-teman ya wisata kuliner tulisannya tadi nah di depan kita sudah memasuki jalan Kartika Plaza Kuta Bali kalau mau ke Pantai Jerman itu juga deket dari sini teman-teman Pantai Jerman itu deket dengan Bandara ya atau landasan ya tentunya sudah banyak yang tahu nih nih ke kiri jadi kalau teman-teman mau ke Pantai Jerman ke kiri ya tadi itu dan untuk di jalan Kartika Plaza Kuta Bali ini sudah sering saya sampaikan ya bahwa disini itu banyak sekali untuk penginapan ataupun hotel dan restoran-restoran jadi kalau teman-teman menginap di jalan Kartika Plaza kalau mau ke Pantai Kuta itu deket oke kita lanjut di dolar wuh dolar 16.000 lebih tadi dia 16.025 rupiah teman-teman jadi dolar sudah menembus angka 16.000 ya jadi di sepanjang jalan Kartika Plaza Kuta Bali ini ada 2 mall ya 2 mall terbesar ada Discovery Mall dan juga ada Lipo Mall nah ini teman-teman di sebelah kiri kita di depan ini Lipo Mall ya ini gereja Katolik sebelah kanannya nah di Lipo Mall sini sendiri kalau malam biasanya jam 7 ke atas itu ada live musik biasanya di sini teman-teman kalau 2 jam segini masih belum ya ya beginilah situasi dan suasana di jalan Kartika Plaza Kuta Bali yang merupakan salah satu kawasan cukup sibuk di Bali ada seang motor juga ada bakso ini ATM BNI BCA mandiri jadi di sini ada bank-bank besar juga nih teman-teman ya cabangnya sepan juga banyak di sini teman-teman kalau mau spa ini yang menjual anek aksesoris topi-topi sebelah kanan The Rani Hotel ya ini ya nggak tahu sekarang berapa sih rata-rata ya untuk hotelnya teman-teman permalem The Anfaya jadi di sepanjang jalan Kartika Plaza itu banyak hotel-hotel yang bagus-bagus juga teman-teman ya dan menutup sore ini cukup mendung sekali teman-teman cuacanya ini The Anfaya nih sebelah kiri Oke cuaca yang cukup mendung ini banyak tamu-tamu dari Korea dinasti resort ini restoran India ada di sebelah kiri kita nih teman-teman Hai jadi disini tuh banyak turis-turis jalan kaki kalau teman-teman mau saya motor disini tuh bisa terlalu sekali ya museum motor teman-teman itu di sebelah sini di depan ini belok ke kanan tuh banyak warung juga disana warung makan itu banyak disana teman-teman ini bule-bulinya nih jalan kaki nih Oh ya beginilah situasi dan suasana untuk saat ini yang terbaru semoga bisa memberikan gambaran untuk teman-teman semuanya yang merencanakan untuk liburan ke Pulau Bali ini ada sewa motor juga nih kalau mau sewa motor nah teman-teman sering lihat gak itu bar berjalan atau bir cycle ya teman-teman ya itu naiknya dari sini ini sebelah kiri kita ini biasanya ada yang parkir nggak ya biasa ada sih Oh nggak ada jalan semua teman-teman biasanya ada aja yang parkir dan ini lalu lintas cukup sedikit macet ya nggak macet sih merayap lah teman-teman ya padat merayap Oke Oh ini apa karena ada taksi di depan itu ya mungkin ya ya kalau saya sabar aja sih karena nggak buru-buru teman-teman oh iya ini ada taksi berhenti ini tamu-tamu dari India mau naiknya jadi ini berhenti di sini di depan jadi mobilnya akan ke sini nah jadi yang di depan itu berpapasan agak susah teman-teman ini ya ini ya jadi jemput ah bukan jemput sih dapat tamu lah tadi nah jadi kalau buat parkir mobil lah atau mobil berhenti itu dampaknya di belakang sedikit macet ya teman-teman ya ini hotel Discovery ini oke ini Discovery Mall cukup crowded juga di sini teman-teman ya lalu lintasnya dan Discovery Mall ini biasanya setiap sore ada pertunjukan seni tari dan yang paling populer di sini hari Kamis itu ada pertunjukan tari kecak teman-teman dan biasanya juga di depan sini ada live musik sih biasanya kalau sore wah itu bus-bus banyak bus pariwisata itu ini Sogo ini di depannya juga banyak restoran teman-teman ya oke itu live musiknya sepertinya nggak ada ya hari ini biasanya kalau ada jam segini sudah mulai teman-teman ini Waterboom wah ini mau ke Waterboom ya asik wah ini bule-bule ini naik ojek nih teman-teman ya jadi kesimpulannya untuk di jalan Kartika Plaza Kuta Bali banyak turis asing jalan kaki dan juga banyak untuk lalu lintasnya lah teman-teman ya cukup crowded juga ini kita sampai mana ikutin terus teman-teman ya kayaknya kita masuk ke jalan Tegaluangi lah nanti ini di depan ini restoran seafood ini biasanya kalau malam rame sekali di sini teman-teman sebelah kanan ini oke kita masih lanjut Matilda Sport & Bar ini Hotel Bintang 5 ya teman-teman ya Kuta Parah di Sohotel oke beginilah suasana di jalan Kartika Plaza Kuta Bali kita sudah sampai di ujung ya teman-teman ya ujungnya jalan Kartika Plaza Kuta Bali oke nah di sini kalau ke kiri ke Pasar Seni ya atau ke Pantai Kuta parkir di situ juga bisa teman-teman nah di sini kita ke kanan saja lah kita masuk ke jalan Tegaluangi teman-teman ya nih ini jalan Tegaluangi nih tulisannya jadi banyak hotel juga di jalan Tegaluangi sini dan di depan itu ada Zia Hotel saya sudah pernah review untuk Zia Hotel kamarnya mungkin teman-teman yang penasaran bagaimana kamarnya Zia Hotel silahkan di cek di playlist ya villa dan hotel murah nama playlistnya jadi sudah saya buatin untuk reviewnya nih teman-teman ini kalau kita misalkan dari sini nih mau kembali nah itu masuk ke sana teman-teman ya masuk ke gang ini belok ke kanan kalau mau kita kembali ke jalan Kartika Plaza Kuta ini saya memotor nih nah ini Zia Hotel ya wow cukup rame nih Zia Hotel nih ya semoga video ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang merencanakan liburan ke Pulau Bali bisa tahu nih suasana terbaru di Bali jadi yang belum subscribe bisa subscribe nih teman-teman kemarin itu ada yang nanya kalau sewa motor berapa ya jadi untuk sewa motor sendiri di Bali teman-teman ya itu harganya sih relatif ya yang pertama tergantung motor apa yang teman-teman sewa tentunya setiap motor itu beda-beda dan juga yang kedua itu setiap tempat pun beda-beda teman-teman jadi tempat di sini sama misalkan di legian atau di seminya itu sudah berbeda tempat-tempatnya teman-teman oke jalan Bundi sehari oke lah kita sampai ini aja ya sampai Gapura Pantai Kuta ya teman-teman ya jadi di depan nanti kita akan belok ke kiri sampai Gapura Pantai Kuta Bali siapa tau teman-teman penasaran suasana menuju ke Pantai Kuta Bali jadi video ini tadi kan kita awali dari depan kediri Tuban setelah itu masuk ke jalan Kartika Plaza Kuta Bali dan jalan Tegal Wangi sekarang kita masuk sedikit jalan Bundi sehari nanti kita masuk ke jalan Pantai Kuta ya di depan ini belok ke kiri teman-teman ini jalan Pantai Kuta nah disini kita nanti akhiri di Gapura Utama ya di depan itu ada Gapura Utama nah ini ada penginapan juga nih ada sepa banyak sih disini sepa penginapan ya kalau deket Pantai Kuta tentunya banyak sekali teman-teman kalau ada request-an silahkan ditulis di kolom komentar nih teman-teman untuk request-annya misalkan teman-teman penasaran untuk kamasan seminya nih nah silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman jadi beginilah suasana di jalan menuju Gapura Pantai Kuta ya jadi cuaca cukup mendung sekali teman-teman hari ini di daerah teman-teman gimana nih apakah hujan atau sering hujan atau gimana nih kalau di Bali sendiri itu cukup cerah teman-teman dan jarang hujan juga namun hari ini mendung ini sudah dua hari nih mendung terus nih teman-teman ini ada kimia pharma India ini restoran India oke nah jadi kalau bawa motor itu enaknya seperti ini kita bisa nyelip-nyelip sebelah kiri atau kanan yang penting tetep ya teman-teman selalu hati-hati dan tentunya utamakan juga keselamatan nah di depan itu sudah terlihat Gapura Utama Pantai kita Bali itu teman-teman ya ini kalau ke kiri ke Kuta Square bisa ke jalan Kartika Plaza juga lewat gang dan oke lah teman-teman sampai sini dulu untuk videonya terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ditunggu untuk kelihatannya ke Pulau Bali jadi kita sudah sampai di Gapura Utama Pantai Kuta Bali oke teman-teman sampai sini dulu terima kasih banyak semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada dan salam sejahtera buat semuanya terima kasih selamat menikmati